Pemirsa setelah sempat viral di media sosial, pelaku pembuang sampah di Bantanan Kalimalang akhirnya menyerahkan diri ke Mapolres Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis malam. Pelaku pun meminta maaf dengan membawa kendaraan yang digunakan saat melancarkan aksinya. Abun Gunawan yang membuang sejumlah plastik sampah di Kalimalang yang sempat viral akhirnya menyerahkan diri ke Polres Bekasi. Polisi memburu satu pelaku lain yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kapolres Metro Kabupaten Bekasi mengatakan pihaknya telah menyerahkan perkara ini pada Satuan Polisi Pamung Peraja, mengingat kasus ini merupakan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang ketertiban umum. Saya akan menyerahkan yang bersangkuhan kepada Kak Adarudin, kewakilan DASA KUGB, kemudian juga dari LH. Untuk bikin rata-rata ini sesuai dengan perusahaan hukum yang berikutnya. Itu saja dari saya, benar-benar ini menjadi pelajar bagi semua masyarakat Bekasi, masyarakat Indonesia, agar tidak buang sampah sembarangan. Abun pun menyampaikan permintaan maafnya. Meski begitu, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman 6 bulan penjara. Sebelumnya video pengendara mobil membuang kantong sampah sembarangan di pinggir jalan inspeksi saluran Kalimalang Bekasi, Jawa Barat ini, terekam kamera warga dan videonya viral di media sosial. Aksi pelaku ini membuang sampah sebanyak 4 kantong plastik besar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tidit Cunaidi, Ainews melaporkan.